Pemisah warga Cianjur digegarkan penemuan jasad laki-laki tanpa identitas di tengah kebun dengan kondisi yang sudah membusuk dan sulit dikenali. Hasil pemeriksaan petugas tidak temukan adanya tanda-tanda kekerasan. Warga di kampung Bihbul, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Agrabinta, Kabupaten Cianjur, digegarkan adanya penemuan mayat berjenis kelamin laki-laki tanpa identitas di tengah perkebunan kelapa. Petugas kemudian mendatangi lokasi untuk melakukan pemeriksaan terhadap jasad yang diperkirakan berusia sekitar 35 tahun ini. Petugas sempat kesulitan saat mengidentifikasi jasad karena kondisinya mayat sudah membusuk. Menurut petugas kepolisian, mayat tanpa identitas tersebut diperkirakan sudah satu minggu. Dari hasil pemeriksaan tidak ada ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Warga di sekitar juga tidak ada keluarganya yang hilang. Polisi menduga mayat yang diperkirakan tinggi 170 cm tersebut adalah orang dalam gangguan jiwa yang berkeliaran di daerah tersebut. Namun petugas tetap akan melakukan penyelidikan kembali jika suatu saat ada keluarga yang melapor terkait kehilangan anggota keluarganya.